Intro Welcome back teman-teman to my channel Saya Dendritis Nadi Kali ini saya akan membahas tentang seputar Facebook Dan kebetulan topik kali ini itu adalah pertanyaan dari teman kita yang bernama Adi Putra Nah Adi Putra itu kemarin sempat bertanya di kolom komentar Dan pertanyaan itu seperti ini Kalian bisa lihat di layarnya Halo om, coba share cara mengelola grup Facebook yang baik seperti apa Agar grup Facebook tidak dihapus dan di nonaktifkan Terus cara menyetujui postingan agar tidak melanggar itu seperti apa Dan cara settingnya juga dan lain-lain Jadi om Adi Putra ini bertanya ada berapa nih Ada 4 atau ada 5 Ada banyak sih pertanyaannya dalam satu komentar Oke kita akan jawab satu persatu Nah disini dia bagaimana cara mengelola grup Facebook yang baik Agar grup Facebook tidak dihapus atau di nonaktifkan Seperti yang kalian tahu Saya pun kemarin itu sempat punya satu grup Facebook Dan itu di nonaktifkan Karena memang saya kurang aktif di grup tersebut Bahkan hampir dalam seminggu itu udah kehitung cuma 1-2 kali saya buka grup tersebut Beda sama grup yang satu yang memang betul-betul saya prioritaskan Hampir tiap menit tiap jam itu saya buka Beda sama yang grup yang satu ya Jadi kemarin itu kalau kalian tanya Agar tidak di nonaktifkan seperti apa Sebenarnya yang di nonaktifkan itu Pasti akibatnya gara-gara postingan Karena kalian tidak mengurus grup Facebooknya Otomatis postingannya itu bebas masuk Atau postingannya misalkan kalian nonaktifkan nih Kalian aktifkan persetujuannya Jadi yang bisa posting cuma admin dan moderator Tapi yang bikin pelanggaran itu ternyata moderatornya Moderatornya itu ngeposting hal yang tidak diperbolehkan di Facebook Ya itu juga akan membuat grup kalian bisa di nonaktifkan Tapi gak semudah itu sih untuk menonaktifkan grup Biasanya sebelum grup di nonaktifkan itu Tetap mereka itu ngasih peringatan dulu Seperti grup kalian akan statusnya warning ya Warning itu yang warna kuning itu Itu statusnya warning karena disitu terindikasi banyak pelanggaran Dan ketika sudah warning tersebut Ya sebaiknya kalian stop dulu Itu hindari perketat semua postingan yang berbau Sara Berita, hoax Dan lain-lain binatang kayak gitu Jadi Jadi Di sini keaktifan si adminnya itu sebenarnya diminta ya Karena kalau Untuk menjaga kualitas Saya menjaga kualitas grup Itu biasanya Postingan saya nonaktifkan Dan Suatu hari kan postingan ada banyak nih Yang menunggu persetujuan ya Ada 80 ribu kalau di saya Kalau di saya 80 ribu lebih Itu data Facebook Jadi biasanya itu saya filter satu-satu Saya filternya gini Setiap jam Setiap jam itu Saya akan terima Postingan Terima Tolak, terima, tolak, terima, tolak By manual Jadi yang mana postingan yang menarik Barang yang dijual itu menarik Itu biasanya saya terima Kalau postingan spam Postingan spam kan kalian tahu nih Biasanya ada seller Yang nge-posting Satu hari itu langsung ke 20 grup Atau 10 grup Dan itu dia ulang Setiap 1 jam atau 2 jam Dan itu masuk juga di grup kita kan biasanya Nah yang seperti itu Ya sebaiknya kalian jangan terima Jadi itulah peran aktif admin dibutuhkan Jadi kalau kalian cara mengelolanya seperti apa Yaudah Kalian harus aktifkan Fitur Postingan Membutuhkan persetujuan admin Atau moderator Untuk diterbitkan Nanti saya kasih lihat Seperti ini Contoh Apa Contoh persetujuannya seperti apa Terus cara Menyetujui postingan Agar tidak melanggar Gimana Yaudah kalian Kalian harus tahu dulu nih Yang mana yang melanggar Yang mana yang tidak nih Untuk adminnya Kalau yang melanggar Yang paling pertama Ya Ya itu yang konten Berita Yang hoax Kayak contoh nih Kemarin Kemarin Alamahum Anak diduan kamilkan Itu lagi panas-panasnya Lagi apa Lagi hype-hypnya Jadi semua banyak yang bikin berita hoax Anak diduan kamil Akhirnya ditemukan Masih hidup Yaudah Kalau itu masuk ke grup kalian Terus Tiba-tiba Kedetek Masuk Independent Fact Checker Yaudah Sama aja Kalian Menyetujui postingan Yang berbau hoax Dan Facebook Sangat ketat Untuk masalah hoax ya Karena mereka Ada lembaga tersendiri Untuk menyari Berita-berita tersebut Namanya Independent Fact Checker Pemirsaan data Faktual Kayak gitu Yang kedua Yang orang yang posting Konten-konten Porno sih Dan itu banyak Itu banyak banget Kalau kemarin Saya udah pernah ngebahas Udah masuk di video saya juga Dulu kayaknya Itu Banyak yang posting Video-video X and X X gitu Banyak yang posting video Kayak gitu Dan niatnya Sebenernya Itu malware ya Itu malware Niatnya pengen Orang yang klik itu Pengen nonton video tersebut Itu Kehack Sebenernya Datanya bisa diambil Lagian Dia juga Niatnya pengen Ngerusak grup sih Udah tau Seperti grup Jual beli Itu gak boleh Atau grup apapun sih Gak boleh Nge-share Video Sex Note Dan lain-lain kan Tapi dia Sengaja Dan biasanya Yang Akun yang kayak gitu Itu umurnya Akun baru Dan gak ada foto profilnya Biasanya Jadi Di Di filter Filter Admin assist Udah kalian aktifin itu Kalian aktifin Orang yang gak ada foto profilnya Gak bisa posting Ditolak otomatis Biar gak bantu kalian Supaya gak Setengah mati Untuk menolak Postingan Menolak Terima Kalian aktifin aja Kayak gitu Supaya bisa ditolak otomatis Karena kan Kalau sehari postingannya Yang posting itu Ada misalkan 10.000 aja Kalian gak mungkin Kalian mau 10.000 itu Kalian Kerjanya Terima tolak Terima tolak Itu gak mungkin banget Jadi Kalau saran saya Bagaimana cara Menjaga kualitas Facebook Grup kita Biar Biar aman-aman aja Yaudah settingannya Kayak gitu Jadi Itu udah menjawab Semua dari pertanyaan Om Adi Putra Nah Oke Sekarang Udah gak ada lagi sih Udah itu aja sih Tinggal Kalian Rutin aja Aktifin Fitur seperti itu Kalau saya Biasanya gini Ini saya ya Kalau Malam hari Jum 1 Jum 1 Biasanya Postingan itu Saya bebaskan Masuk Jam 1 malam itu Postingan Saya bebaskan Masuk Jadi siapapun Bisa posting Karena takutnya Grup saya Kedetek Sama Facebook Bahwa Contoh nih Data Facebook kan 3 tahun lalu Postingan di grup saya Itu 88.000 Per hari Ketika saya Aktifkan Persetujuan Itu turun Jadi misalkan 10.000 Per hari 5.000 Per hari Udah jauh banget kan Turunnya Biasanya Facebook Mempertanyakan Kenapa Penurunan posting Postingan itu Sangat banyak Takutnya grupnya Disalahgunakan Kayak gitu kan Jadi Kalau malam hari Itu saya Biarin aja Postingan apapun Masuk Konten orang Share game Pun gak apa-apa Tapi jam 1 malam Karena gak ada yang nonton Juga kan Biasanya Jadi kalau udah pagi Jam 6 Itu saya aktifin kembali Persetujuan postingannya Jadi gak bebas Karena Biasanya Ini Pengalaman ya Dulu Waktu saya rajin banget Aktifin Persetujuannya itu Kalau malam kan Udah dinaktifkan nih Nanti jam 6 Atau jam 7 Pagi Baru saya aktifkan kembali Dan Biasanya Kalau subuh Saya ketemu Ibu-ibu Yang live Di grup saya Itu subuh-subuh Ya Perontennya sedikit Dan jualannya juga sedikit Ya Saya tahu Mungkin ibu ini Itu niatnya Pengen jualan Subuh-subuh Supaya bisa Lulus postingannya Live-nya bisa tembus Di grup saya Karena kan Lumayan bisa laku 100-10 Picis katanya Tapi yang seperti itu Kita biarin aja sih Ya gak apa-apa Jualannya juga Skala kecil Ya Biar bisa hidup juga sih Orang Jadi kita gak Hapus postingannya Dan kita gak tutup Kalau malam atau subuh Seperti itu Oke Udah Itu aja sih Yang pengen saya share Dan sekaligus Pertanyaan dari Om Adiputra Udah sejauh tuntas Jadi Kalau misalkan Teman-teman Pengen bertanya Tentang yang lain Seperti Facebook Dan lain-lain Di channel saya Yaudah Kalian silahkan Tuliskan Komentar Atau pertanyaan kalian Di kolom komentar Nanti saya akan jawab pastinya Karena Hampir semua pertanyaan Saya jawab sih Di kolom komentar Gak ada yang enggak Oke Sekian Video dari saya Kalau kalian suka dengan video ini Mohon berubahnya Untuk subscribe Dan Terima kasih Sudah dukung channel saya Oke Thank you Terima kasih